Manakala kita berbuat baik, manakala kita berbuat amal soleh, manakala kita melakukan aktivitas ketakuan, maka ada tiga prinsip yang menjadi pijakan sikap mental kita terhadapnya. Pertama, kita mesti bersyukur kepada Allah, karena dialah yang telah menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan, memberi kita kemudahan untuk menjalankan aktivitas ketakuan, memberi kita fasilitas agar kita bisa melakukan amal kesalahan. Yang kedua, meskipun kita berbuat baik, kesalahan ataupun ketakuan, tetapi kita tidak boleh merasa diri sudah jadi orang baik, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang bertakwa, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang yang suci. Karena sungguh, dulu iblis adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah, banyak berbuat baik, banyak beribadah hingga ribuan tahun, tetapi karena dia merasa dirinya lebih baik ketimbang makhluk yang baru diciptakan, Adam a.s., maka ia terlempar dari surga dan terjauhkan dari rahmat Allah s.w.t. Berbuat baik tapi merasa diri baik itu buruk, lebih baik tidak berbuat baik tapi merasa diri hina, ketima berbuat baik tapi merasa diri mulia. Yang ketiga, kalau kita melihat orang lain tidak berbuat kebaikan seperti yang kita lakukan, maka kita tidak boleh memandang orang lain itu buruk, Karena boleh jadi, kita berbuat baik dan dia tidak melakukannya, mungkin dia melakukan kebaikan yang tidak kita lakukan. Sebaliknya, sekalipun dia berbuat keburukan yang tidak kita lakukan, boleh jadi kita pun berbuat buruk yang dia tidak lakukan. Selain channel Al-Abiya TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain, yang baru, yakni Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Matari-matari bahasanya berbeda, silakan kunjungi, subscribe, share, dan kita belajar bersama-sama. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat, dan selamat menyimak. Kita tuliskan aja ya, isi misara itu ada, tadi dua belas, pertama untuk Pilkoin dulu nih, Mudah Akarnya adalah, Hadha, Hadhani, Terus, Haulai, Namu Anasnya, Hadihi, Hatani, Haulai, Haulai, Ini Lil Farid, Terus, Lil Farid, Zalika, Terus, Terus, Danika, Ulaika, Ulaika, Udakar, dia mau anasnya, Tilka, Tanika, Tanika, Ulaika, 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 Jadi, Tiga, Tiga, Berarti, Mufrod, Hadha, Hadhi, Mufrod, Hadhani, Dan, Hakani, Musana, Haulai, Jema, Kalau, Untuk, Jema, Laki, 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 Dan, Perempuan, Mudahakar, Dan, Sama, Begitupun, Yang Jauhnya, Zalika, Zanika, Ulaika, Tilka, Tanika, Ulaika, Yang Jema sama-sama, Ulaika, Ulaika, Mudahakar, Mufrod, Tidak beda, Yang berbeda, Hanya, Mufrod, Sama Musana, Zalika, Tilka, Zalika, Tanika, Paketan, Ulaika, Ulaika, Sama, Nah, Kita akan coba bantu ya, Bagaimana cara menghafal ini, Cara menghafal itu, Pertama, Secara konsep dulu, Kita akan bantu cara menghafal, Ismishara ini, Pertama secara konseptual dulu, Secara konsep, Kalau, Kata tunjuk itu, Lilekori, Untuk yang dekat, Maka, Perhatikan huruf pertamanya, Semuanya pakai H, 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 Semuanya pakai, Ya kan, Sedangkan kalau Lilebaid, Untuk yang jauh, Cirinya, Huruf belakangnya lihat, Apa, K semua, K, 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 Kalau dekat, H, H, Kalau jauh, K, 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 Begitu, Itu secara konsep, Jadi kalau ada H, Berarti dekat, Kalau ada K, Berarti, Jauh, Nah saya melihat, Kalau, Hadha, Samadhanika, Atau, Hadhani Samadhanika, Penanda dekat jauhnya, Dibuang, Sama enggak? Yang ini, Hadhani, Hadhani dekat apa jauh? Dekat. Apa sirinya? K. Ini mudakar apa mustanah apa jamaah? Mustanah. Mustanah. Sekarang, Dhanika. Dekat apa jauh? Jauh. Apa sirinya? K. K. Mustanah apa mufraat apa jamaah? Mustanah. Baik. Apa penanda bahwa isim isyara Hadhani adalah untuk dekat? K. H. Apa penanda bahwa Zanika adalah isim isyara untuk jauh? K. Ini sama ini ya. Berarti yang ini H, yang ini H, yang ini adalah K. Nah sekarang seandainya H nya dibuang, sama K nya dibuang, apa yang tinggal? Zani. 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 Masalah kan? Zani. Jadi, isim isyara itu sesungguhnya Zani sama Zani. Asalnya. Zani. 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 atau mau manas? Mudah kan. Sekarang kalau mau manas, ini hatani sama tanika. Kita cek. Hatani sama tanika. Ada kesamannya antara kedua misalnya ini? Hatani sama tanika ada kesamannya? Sama. Tani, kan? Penandanya apa? H sama K. Berarti kalau H sama K-nya dibuang, yang muncul adalah tani-tani. Berarti sama-sama tani. Dan berbedaannya antara tani sama zani, ya zani berakar tani mu'anat. Apa ciri ini manas? Ada huruf tan. Begitupun H ulai dengan ulai kak. H ulai dan ulai kak. Isi misalnya apa? Mulai. Mulai. Sedangkan H sama K adalah penanda dekat atau jauh. Begitu. Pak? Itu secara konsep. Jangan sekarang ngapalinya. Terima kasih. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.